Intro Kenapa ada masalah? Ini mas, gak tau tiba-tiba aku minder aja. Kayak... Gak ekin gitu, kayak gak tau deh. Intro Berbeda dengan sebelumnya, kali ini tim melamar dan mendiskusikan beberapa nama pelamar yang akan dipilih untuk episode kali ini. Setelah menyetujui satu nama, akhirnya tim memberikan informasi kepada saya, pelamar yang bernama Riza. Riza, tadi sih saya udah dengar sedikit cerita dari Tessa. 8 tahun pacaran ya saya. Bisa diceritakan gak sih awal kalian ketemu, dimana? Jadi awal kita menjalani hubungan itu, berau dari SMA. Tahun 2007, sekitar 8 tahun yang lalu. Jadi kita udah menjalani hubungan dengan rasa ikhlas dan tanpa memandang apa-apa. Dan itu pun berlanjut. Setelah sebulan menjalani hubungan, dia harus pergi melanjutkan study ke luar negeri selama satu tahun. Namun ya kita tetap bertahan aja, yakin aja kalau semua akan baik-baik. Karena saling merasa percaya. Nah, orang tua gak ada masalah? Sempat sih saya merasa minder. Karena kita sama tahu, tuuntutan orang tua pasti mungkin selalu yang terbaik. Dan di saat itu, kita saling mengejar prestasi. Dan kebetulan, Dita ini adalah seorang anak yang smart dan penuh prestasi. Saya merasa sulit sebab mengimbangi. Tapi saya tidak menyerah. Di saat tekanan itu datang, sempat sekilas orang tuanya ingin Dita ini mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada saya. Saya bisa mengerti situasi itu ya. Pasti kalau orang tua kan punya pertimbangan. Kalau dia selalu ingin yang terbaik buat anak-anak ya. Lu ke Jakarta kurang lebih sekitar sebulan ya? Baru sekitar sebulan. Dan Dita gak tahu apa yang lu lakukan di Jakarta atau memang? Budak sempat ada alasan lain dibalik kedatangan lu di Jakarta. Benar. Kemarin beberapa hari lalu dia sempat nanyain. Kamu? Aku bilang udah. Kamu ada apa ya di Jakarta? Terus aku bilang aja. Aku lagi ada urusan pekerjaan. Jadi secara garis besar dia tidak tahu maksud kedatangan saya kesini. Padahal sebenarnya saya ingin menunjukkan aja kalau komitmen, perkataan yang dulu pernah saya sampe. Ini saya pegang teguh sampai kapanpun. Karena saya benar-benar menyayanginya dari Allah saya kenal dia. Oke. Sorry. Lu di Padang udah kerja juga kan? Udah. Lu tinggalin semua? Iya. Lu rela meninggalkan apa yang sudah lu dapatkan di sana demi untuk mengejar cinta lu di Jakarta. Udah bulat tekadnya? Maksudnya lu gak takut gitu istilahnya. Ini kan yang namanya kalau kita berbicara berjuang pasti ada usaha dan kerja keras. Saya takut tentu pasti ada. Setiap malam saya kepikiran dan selalu merasa gelisah. Banyak hal yang mesti saya tinggalin di Padang, baik itu pekerjaan dan begitu pun orang tua. Karena kami berkeluarga, saya adalah semuanya laki-laki bertiga. Dan kalau di Padang itu, setiap laki-laki pasti pergi merantau. Dan saya akan sangat sedih jika memikirkan orang tua saya bakal kesepian di rumah. Namun saya berpikir, bila semua ini tidak ada titik ujung pertemuannya, itu juga tidak akan membuat saya tenang. Orang tua Riza sendiri merestui Riza ke Jakarta? Awalnya terlihat orang tua menyetujui. Tapi yang namanya hubungan antara orang tua dan anak tidak bisa dibolongi. Dari sorot matanya saya terasa sangat sedih saya berangkat kesini. Tapi dengan ikhlas, dia melepas bahkan mengantarkan ke bandara untuk berangkat kesini. Melihat alasan kamu datang ke Jakarta, saya mengerti ini pasti pilihan yang sulit buat kamu. Dan saya juga yakin pasti ada kekhawatiran tersendiri dengan hal ini.